Halo guys, selamat datang kembali di channel Dapur Chef Jai Hari ini saya mengfungsikan kepada rakan-rakan yang menonton video ini Yaitu resipi ikan pari masak kari Lebih kurang nawa sama, kari sama pari Untuk tidak membuang masa lagi, rakan-rakan di luar sana Selepas menonton video ini, seperti biasa Tolong like, komen dan subscribe Kalau boleh, komen tentang kelemahan bercakap atau tentang video ini Jadi, yang paling penting sekali, rakan-rakan kena subscribe Sebab saya akan uploadkan 100 jenis resipi yang saya akan uploadkan di dalam saya punya channel Jadi, rakan-rakan, kalau tidak mau ketinggalan dengan setiap perkongsian saya Silah komen, like dan subscribe Oke, kita teruskan langkah-langkah seterusnya Oke, bahan-bahan kita seterusnya Yaitu ikan pari masak kari Ini adalah ikan pari yang sudah direbus tadi Dan kita ada sedikit terung Kita ada bawang besar Kita ada lada hijau Dan kita juga ada Lada merah Dan untuk bahan tumis Kita ada bawang putih dan halia yang sudah dihancurkan Oke, bagi bahan-bahan rempah pula Di sini kita ada serbuk kari Dan sedikit serbuk kunyit Sedikit bahan perasa tambahan, yaitu ajinomoto Dan sedikit garam dengan secukup rasa Dan akhir sekali kita ada Santan Sesuai dengan kari ikan Oke, langkah seterusnya Selepas kita rebus ikan pari tadi Sekarang kita panaskan dulu kuali Dampaknya kuali pun sudah panas Sekarang kita Lalu minyak masak Agak-agak saja ya Agak-agak saja jangan kelapu skin Dan terlalu banyak Kalau terlalu banyak minyak masak pun tidak juga bagus Kita terus lihat Apabila minyak masak sudah panas Kita baru kita masukkan Bahan-bahan yang terlihat Oke, rakan-rakan nampaknya minyak pun sudah panas Oke Bahan yang pertama kita masukkan dulu halia Halia yang sudah dihancurkan Oke, parang yang kedua Kita masukkan dulu Apa Bawang putih Oke, kita gaul dulu Kita gaul hingga Apa Sehingga bawang putih dan halia ini Berubah warna dengan coklat Oke Oke, nampaknya bahan kita sih Kita berubah warna Ke warna-warna coklat Kita masukkan serbuk kare Dan kita masukkan lagi Serbuk kunyit Oke Kare dengan kunyit kita Masukkan sekaligus lah Serentak Oke Lepas itu kita simpan sedikit Air Air ini tujuannya Supaya dia tidak akan melakuk Oke Kita tidak perlu Tambah lagi Bina makanan Kita hanya Guna air sudah Sekarang kita Taruh Santan Nah Kita taruh santan Kita habiskan saja ya Tentuan dan perban Santan itu Kita guna santan kotak saja Yang paling kecil Oke Selepas kita taruh santan Kita kena tunggu Sebentar lagi lah Sehingga dia Apa Minyak Minyak masuk tadi itu Dia akan keluar dalam Apa dalam tumisan Pari dan santan ini Oke Dia sudah keluar Oke Cara dia macam begini Asal dia Seperti Ada yang macam Bobo Dwee Itu dikira oke Sudah itu Oke Sekarang kita masukkan Ikan pari ya Ikan pari yang sudah di rebus Kita masukkan Ikan pari yang sudah di rebus Oke Kalau ikan pari itu sudah dikasih masuk Kita masukkan juga tarung ya Tarung yang sudah dipotong-potong Oke Lepas itu kita masukkan Bawang besar Kita masukkan Cili merah Kita masukkan cili hijau Oke Mungkin Rakan-rakan di luar sana Yang Sudah pandai masak Kari ikan ini Sebenarnya Ada Sesetengah orang Masak kari ikan Dia taruh dengan Apa Serai Dan Daun kari Jadi Saya punya resip ini Saya guna kari babas ya Tuan-tuan dan bener-bener Saya guna kari babas Jadi Kari babas ini sebenarnya Kita tidak perlu lagi Seperti daun kari Ataupun serai Sebab Di dalam kari babas itu Memang ada serai dan ada kari Sudah-sudah Ada Daun kari Sudah-sudah Tapi kalau kita Mau lebih Apa Perasa serai Ataupun daun kari itu Kita boleh juga tambah Tapi untuk Untuk masakan ini Saya buat simple Saya Khas untuk orang rumah Sudah-sudah Wah Oke Nampaknya semakin Menjadi Sudah-sudah ini Sekarang proses seterusnya Kita taruh air ya Rakan-rakan Rakan-rakan yang Sedang menonton Bikir ini Kita taruh air Lepas Lepas kita taruh Dia punya air Agak-agak saja Tidak perlu banyak juga Lepas itu Selapas kita Simpan air Kita taruh Bahan Apa Bahan perasa Yaitu garam Dan Ajinomoto Lepas itu Kita taruh Sedap Oke Rakan-rakan Apabila sudah jadi begini Sebenarnya Kari ini pun Sudah siap Sudah siap Dan kita hanya Tinggal tunggu Masak Apa kata Kita tutup Dulu Oke Kita tutup Dulu ya Tutup Oke Ini Kari yang Jenis 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 keras Dia punya kulit Dia punya isi Jadi Selepas dia mendidih Kita ambil masa Dalam Sekurang-kurangnya 10 minit Atau 15 minit Kita kasih Mendidih Supaya Hari itu Akan berlembut Oke Oke Dampaknya Kita punya Kari ikan pun Sudah masak Kita bisa keluarkan dulu Daripada Mulai Boleh Gan Bum Tidak Bum Ero 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 Oke, rakan-rakan Kari pun sudah masak Beginilah kejadian dia apabila kari ikan ini sudah masak Dia ingin nama resipi Kari ikan pari ya Ikan pari Oke Kalau video saya sebelum ini Saya ada buat kari ayam Dan hari ini adalah kari ikan pari Jadi, saya mau rasa juga Macam biasa, kita rasa dulu Sekarang saya rasa dulu ya Macam mana rasanya kari ikan pari ini Itu betul Pekat Dia pekat Licin Kepedas-pedasan Dan dia ada Rasa Ada manis sikit Biarpun saya tidak simpan Gula Tapi Biasalah kalau kita masak ikan ini Ataupun apa saya jadi seafood Dia memang ada sedikit rasa manis Terima kasih Berikan hati Mau dikasih habis di seorang Hehehe Oke rakan-rakan Nah seperti biasa Lepas menonton video ini Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Channel ini Saya akan upload dan 100 jenis menu Resipi Ataupun 100 jenis resipi Yang saya akan upload untuk Anda pelajari semua di dalam saya channel Oke Terima kasih kalian menonton video ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih